Timnas Indonesia U24 tersingkir di bebak 16 besar ASEAN Games 2023, bagaimana nasib Indra Safri? Selesai sudah perjuangan timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2023, Garuda Muda terhenti di bebak 16 besar ajang tersebut. Uzbekistan menjadi tim yang menyingkirkan timnas Indonesia U24 di bebak 16 besar. Laga yang berlangsung di Sanchez Sports Center Stadium Halso itu berakhir 2-0 untuk keunggulan tim Asia Tengah. Kemudian timbul pertanyaan kemana Indra Safri akan melanjutkan karirnya. Yang pasti pelatih tim berusia 60 tahun itu tidak lagi menukangi timnas Indonesia U24. Sebab sejak awal Indra Safri ditugaskan mendampingi timnas Indonesia U24 hingga ASEAN Games 2023 berakhir. Indra Safri menyatakan setelah ini ia tetap akan menjadi pelatih. Sosok asal Sumatera Barat itu akan fokus menukangi timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 tersebut akan diproyeksikan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mereka ditargetkan lolos ke ajang tersebut. Dakwaan terhadap Barcelona lakukan tindak kriminal penyuapan wasit. Dakwaan korupsi dan penyuapan wasit terhadap Barcelona telah memasuki babak baru. Menurut Hakim Joaquin Aguirre, Barcelona telah melakukan tindak kriminal. Kasus ini pertama kali mencuat pada Maret 2023 beberapa bulan lalu. Klub Katalunya itu didakwa bersalah dalam kasus penyuapan wasit. Baru-baru ini ada temuan menarik mencuat di Spanyol. Barcelona diketahui membayar sekitar 7,3 euro kepada komite wasit Spanyol pada masanya, Jose Maria Enrique Negreira dari tahun 2001 hingga tahun 2018. Sebelumnya, Presiden Barcelona, Joan Laporta secara terbuka membantah tuduhan bahwa timnya menyuap wasit dalam kurun waktu tersebut. Ia menyebut bahwa pembayaran kepada Jose Maria Enrique Negreira itu merupakan pembayaran untuk konsultasi teknikal untuk membantu tim pelatih mendapatkan informasi terkait pertandingan. Pihak La Liga juga menyiapkan investigasi internal untuk mengetahui dugaan suap yang dilakukan Barcelona. Bahkan Presiden La Liga Javier Tebas meminta Joan Laporta untuk mundur dari kursi Presiden Barcelona jika ia tidak mampu menjelaskan transaksi mencurigakan itu. Setelah sekitar 6 bulan berlalu, kasus yang dilempar kejaksaan Spanyol itu akhirnya mendapatkan keputusan resmi dari hakim pengadil. Kamis 28 September 2023 waktu setempat, hakim Joaquin Aguirre menilai bahwa pembayaran yang dilakukan barakah kepada Jose Negreira termasuk dalam tindak kriminal suap. Hakim juga memutuskan bahwa pihak terkait akan diinvestigasi lebih lanjut termasuk eks Presiden Josep Maria Bortemiu dan Sandro Rosel. Hasil Genoa versus Aes Roma skor 4-1 Aes Roma dipaksa menahan malu oleh tuan rumah Genoa dalam laga pekan ke-6 seri A 2023-2024, Jumat 29 September 2023. Pasukan Jose Mourinho kalah telak dengan skor 1-4. Bertandang ke Luigi Ferraris, Roma relatif turun dengan kekuatan terbaiknya, tapi Genoa bermain jauh lebih baik. Meski tidak banyak menguasai bola, serangan-serangan Genoa lebih berbahaya dan efektif. Kali ini, gol Genoa dicetak oleh empat pemain berbeda, yaitu Albert Gudmundson menit ke-5, Matteo Retegui menit ke-45, Morten Torsby menit ke-74, dan Junior Messias menit ke-81. Roma hanya sekali membalas lewat Brian Christante menit ke-22. Hasil ini semakin buruk bagi Roma yang tertahan di peringkat ke-16 kelasemen Liga Italia dan baru satu kali merasakan kemenangan. Jadwal Liga Inggris pekan ini live di SCTP dan video. Jadwal siaran langsung Premier League musim 2023-2024 di SCTP pekan ini, 30 September hingga 3 Oktober 2023. Siaran langsung Liga Inggris di SCTP pekan ini salah satunya adalah duel Tottenham versus Liverpool, laga ini juga ditayangkan di video. Selain SCTP dan video, pertandingan Premier League musim 2023-2024 juga bisa disaksikan lewat Knicks Parabola dan Moji. Tottenham akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-7 Premier League 2023-2024 di Tottenham Hotspur Stadium. Pada Sabtu 30 September 2023, mulai pukul 23 lewat 30 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mencatatkan start gemilang di awal musim ini. Baik Spur maupun Liverpool masih belum terkelahkan hingga Liga berjalan 6 pekan. Duel kedua tim kali ini pun dijamin bakal berjalan seru. Ada ketajaman dan mesin gol dari masing-masing tim, yaitu Song Hyung-min dan Mohamed Salah juga patut dinantikan.